Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Agus Jagatraya. Total penerimaan pemerintah pusat dari Provinsi Bali sampai dengan 30 September 2022 telah terrealisasi Rp9,36 triliun dari target tahunan sebesar Rp10,21 triliun. Penerimaan tersebut telah tercapai 91,7 persen. Kepala Kanwil Direkturat Jenderal PLDJP Bali, Anggrawi Caksono, mengatakan penerimaan tersebut berasal dari realisasi penerimaan pajak sebesar Rp7,28 triliun hingga triwulan 3 2022, sedangkan target penerimaan pajak Bali Rp7,72 triliun sehingga realisasi pajak telah mencapai 94,4 persen. Komponen pajak yang menjadi isu adalah penerimaan PPH Pasal 26 WPOP Luar Negeri. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPH Pasal 26 tumbuh sebesar 12,98 persen dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp152,61 miliar per 30 September 2022. Pertumbuhan penerimaan PPH Pasal 26 yang terjadi selama Mei sampai dengan September 2022 menandakan membaiknya perekonomian Bali dan dipekerjakan kembali tenaga asing pasca pandemi COVID-19. Sedangkan untuk penerimaan PPN atas jasa luar negeri secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPN jasa luar negeri tumbuh sebesar 125,78 persen dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp38,72 miliar per 30 September 2022. Meskipun jumlah WP yang melakukan pembayaran berkurang. Penerimaan negara tidak hanya berasal dari pajak, namun juga dari Bia dan Cukai. Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Bia dan Cukai DJBC Susila Brata mengatakan penerimaan Bia Cukai mencapai sebesar Rp711,35 miliar atau telah terrealisasi 85,1 persen dari target Rp835,82 miliar. Pemeroleh Bia dan Cukai ini dikatakan tumbuh sebesar 52,46 persen atau Rp222,77 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Devisa ekspor sampai dengan September 2022 mencapai Rp58,36 juta, tumbuh Rp75,72 juta atau 78,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Cita Maya, Bali Post melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.